selamat menikmati seperti apa alatnya nanti kita lihat bersama teman-teman ya kalau untuk baterai ini sudah saya balancing 3 hari yang lalu teman-teman dan disini saya cek volnya masih di 4,002 teman-teman ya jadi lumayan lah masih oke rupanya saya akan unboxing alat yang sudah saya pesen ini teman-teman ini harganya 40.290 rupiah ya teman-teman kelihatan gak ya nah ini dia oke gak usah lama-lama kita langsung buka saja seperti apa alatnya teman-teman karena saya sendiri juga penasaran ini ya seperti apa sih bentuknya dan apakah bisa berfungsi apa tidak teman-teman oh ternyata lengkap juga sudah ada air kapurnya sudah ada skrupnya seperti ini wah mantap ini teman-teman ini ada input 5 vol ya untuk menghidupkannya mungkin teman-teman ya sudah saya pasang bautnya seperti ini baut PCP teman-teman ya ini nanti dikasih input 5 vol DC teman-teman ya dari charger HP kemudian disini ada petunjuknya kalau R berarti R yang ini teman-teman nanti di paralel ya kemudian untuk ini yang inputnya dari baterai yang mau kita tes juga sudah ada petunjuknya input oke kita sambung-sambung saja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di paralel kemudian disambungkan ke sini dan ke sebelah sini ya sudah ada petunjuknya RR ya teman-teman kita tinggal menginputkan DC 5 vol kemudian kita sambungkan dari kabel ini ke baterai kita ya sementara sudah saya siapkan tempatnya teman-teman nah ini seperti ini teman-teman kita coba sambungkan ya nanti langsung kita tes biar tidak penasaran saya juga penasaran banget teman-teman hasilnya seperti apa ya selamat menikmati ini dia saya dapatkan 5 vol kita tes kita tes sudah nyala teman-teman nah itu sudah nyala teman-teman oke saya akan mengetes satu baterai kita cek dulu apakah benar masih ada volnya 4,1 teman-teman disini betul enggak ya betul 4,1 ya nah itu 4,1 eh 4,01 mau maaf oke berapa ampere sih ini baterainya itu kita tes jangan sampai terbalik ya teman-teman ini lagi ngetes kapasitas baterai yang saya milik ya teman-teman ya ini harganya cuma 40 ribu saja sudah termasuk biaya kirim ya teman-teman jadi murah banget kemudian langsung saya rangkai-rangkai saya siapkan ini input dari charger hp ya 5 volt kemudian sudah saya tambahin pendingin bawah dan atas ya karena biar aman namun meskipun sudah ditambah pendingin bawah dan atas untuk resistornya disini sudah panas ya gitu teman-teman sudah panasnya sudah menyeluruh ini teman-teman sudah lama dari tadi saya tunggu sudah berjam-jam ya pada saat saya pertama kali mengetes vol baterai ini terdapat 4,1 volt teman-teman sudah saya charger dan ini baterai bekas ya kayak gitu teman-teman sementara untuk cut off nya disini terbaca eh terbaca lagi saya setting di 2,8 volt teman-teman jadi nanti di batas 2,8 volt akan berhenti kemudian akan membaca ah baterai saya teman-teman ini vol masih 3,07 ya sementara kita sudah terdapatkan 1.900 sekian ah gitu hampir 2,000 ya teman-teman hampir 2,000 ah jadi dengan alat ini kita bisa ketahui kapasitas baterai yang saya miliki teman-teman dan tadi saya juga mengecek ada beberapa baterai yang saya miliki ada juga yang terdapat 800 ah saja dan disini saya dapatkan ini kok sudah dari tadi belum selesai pula dan ah nya ternyata lumayan nanti biar saya selesaikan ya teman-teman ya cuman untuk videonya akan saya skip saja biar tidak terlalu lama durasinya nanti akan saya tunjukkan setelah batas akhir atau setelah selesai alat ini membaca kapasitas baterai yang saya miliki teman-teman oke nah ini teman-teman ini sudah selesai ya cek kapasitasnya sudah selesai sudah berjam-jam tadi saya tinggalkan saya kembali kalau sudah gedip-gedip seperti ini teman-teman ya ini sudah terbaca baterai saya teman-teman bisa dilihat 2212 ah teman-teman jadi mantul punya ya walaupun lama saya tunggu tapi sekarang saya sudah tahu kapasitas baterai tersebut gitu teman-teman kalau teman-teman pengen ngecek baterainya silahkan beli alat seperti ini aja teman-teman murah dan simple sekali mempergunakannya gitu teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati